Ini adalah roti buaya. Mungkin agak berbeda dari roti buaya yang kalian kenal, tapi roti buaya ini bisa menjadi salah satu kunci untuk pemulihan ekosistem terumbu karang di Indonesia. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Kerusakan terumbu karang diperkirakan terjadi di area seluas 1,8 hektare. Lalu seperti apa kerusakan tersebut dan apa langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini? Coba lihat grafik berikut ini. Berdasarkan sebuah penelitian oleh Dr. Tyler Eddy, sejak tahun 1957 sampai 2007, tutupan terumbu karang dunia telah menurun sebanyak 50%. Ini memprihatinkan apalagi kalau melihat peta ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan penurunan yang paling drastis. Kabar baiknya, sudah banyak sekali usaha untuk memulihkan ekosistem terumbu karang di seluruh dunia. Salah satunya adalah penggunaan roti buaya dalam program restorasi terumbu karang di Yayasan Lini. Halo, selamat sore. Nama saya Renika dari Yayasan Alam Indonesia Lestari. Di sini sebagai research and education staff. Restorasi terumbu karang itu merupakan salah satu program paling awalnya Lini dan mulai aktif di restorasi terumbu karang itu tahun 2010. Salah satu program di Yayasan Lini adalah untuk merestorasi ekosistem terumbu karang yang hilang di Desa Les, Tejakule, Bali Utara. Sebelum adanya peraturan ketat, terumbu karang di sekitar sini sering dipakai sebagai bahan utama pembuatan rumah. Selain dari itu, juga terjadi kerusakan karena penggunaan potasium cyanida untuk menangkap ikan. Tapi kenapa harus bentuknya roti buaya? Apakah manfaatnya? Tiga jenis struktur yang kita kembangin sejak tahun 2010 tersebut ada cerimpot, fish dome, dan roti buaya. Kalau roti buaya, kita memiliki sisik-sisik di permukaan atasnya seperti punggung buaya. Tapi yang dulu yang pertama nggak ada kakinya tuh. Kemudian kita belajar, ternyata si roti buaya ini memerlukan kaki. Ternyata roti buaya yang digunakan memiliki karakter-karakter penting yang harus dimiliki sebuah substrat artifisial. Karena dari awal tujuan utama restorasi atau rehabilitasi terumbu karang di desa alas ini adalah untuk memperbaiki habitat sehingga kita mengupayakan struktur yang kita buat itu sesuai dengan kondisi di alamnya. Dengan kompleksitas, dengan lekukan, dengan kasarnya, bentuknya random, disuruh secara random. Harapannya memberikan fungsi yang sama dengan kondisi terumbu karang alam. Nah, roti buaya ini memungkinkan anak-anak karang yang tersebar melalui perairan itu untuk bisa menempel secara natural sehingga nanti ikan-ikan, biota lain, koral, sokoral, algae, dan lain sebagainya dapat sama-sama tumbuh disitu untuk membentuk suatu habitat baru yang mirip sehingga nantinya tujuan untuk mengembalikan fungsi awal itu dapat tercapai. Itulah kenapa selain dari bentuknya yang ikonik, punggung, kaki, dan bahkan luasnya roti buaya sangat menguntungkan bagi perkembangan rumbu karang. Tidak hanya itu, Lini juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat setempat dan peminat konservasi untuk turut membuat roti buaya bersama-sama. Masyarakat yang terlibat adalah kelompok nelayan yang mana mengelola perairan di mana artificial reef tersebut diturunkan. Kemudian mereka tidak hanya membantu dalam pembuatannya saja, tapi juga penurunannya, monitoringnya seperti apa, perawatannya seperti apa. Sehingga masyarakat atau kelompok masyarakat tadi memiliki rasa kepemilikan terhadap artificial reef-nya itu. Dan hasilnya sejauh ini sangat baik. Roti buaya yang sudah ditanam beberapa tahun yang lalu terlihat sangat sehat dan penuh kehidupan. Banyak dari nelayan setempat juga melaporkan peningkatan ikan di daerah penanaman artificial reef. Kalau dari 2001 nih, sampai sekarang ikannya makin susah didapet atau makin gampang? Lebih gampang. Lebih gampang sekarang. Jumlahnya di laut, kira-kira kalau Bapak lihat makin banyak atau makin dikit. Masyarakat, ngapain itu? Lo jelas loh lebih banyak. Gak, maksudnya. Ultimate goals dari program restorasi turun bukarang ini harapannya teman-teman di sini, Minalestari maupun teman-teman lain di desa les itu dapat mampu secara mandiri mengelola atau memanage struktur yang sudah ada ini. Selain itu, keberhasilan dari pengelolaan di les harapannya mampu menjadi contoh untuk teman-teman di tempat lain. Agar mau dan mampu dalam mengelola ataupun melakukan monitoring secara berkelanjutan di artificial reef area yang mereka buat atau mereka susun. Dan ternyata banyak sekali cara untuk mendukung ini dalam misinya untuk menyelamatkan ekosisi turun bukarang Indonesia. Yang pertama mungkin apabila teman-teman mempunyai kapasitas secara keilmuan, itu bisa sharing-sharing. Misalkan teman-teman memiliki kemampuan untuk identifikasi karang, ikan, ataupun gimana sih cara memanage artificial reef ini mungkin bisa sharing ke kami juga. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung secara aktif dengan berdonasi Adopt a Coral. Jadi teman-teman mengadopsi karang, dimana nanti kami akan menanamkan indukan karang atau anakan, fragment karang di atas artificial reef tadi. Teman-teman juga bisa membantu untuk program monitoringnya, karena yang kita utamakan sekarang adalah program monitoring dan peningkatan kapasitas dari masyarakat itu. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk membuat klaster teman-teman sendiri, bisa juga dihubungi kami maupun Minala Stari. Sehingga itulah bagaimana roti buaya bisa menjadi kunci dalam pemulihan ekosistem terumbu karang di Indonesia. Terima kasih telah menonton!